Alam pernah merasa kesepian gak dengan ayah yang super sibuk? Kalau kesepian sih pasti ada ya beberapa kali terkadang. Meskipun saya anak tunggal, saya punya keluarga yang sangat dekat. Dari keluarga besar, ada keponakan gitu. Karena kita bertiga kebetulan suka sekali anak kecil. Suka sekali, jadi kalau ada anak kecil di rumah itu senang banget. Meskipun sekarang pengangguran dan lebih sibuk saya. Bagaimana Bapak Ibu membayar hal yang hilang dari kesepian fisik. Tapi kesepiannya itu selalu ada meskipun gak secara fisik. Misalkan saya butuhkan sesuatu, tinggal perempuan. Kalau misalkan saya kebingungan, tinggal tanya. Ya mungkin hal-hal itu yang bisa mengosong kekosongan dari segi fisik. Tanpa harus kebersamaan. Tanpa harus kebersamaan. Tapi ketika mencari sesuatu ayah atau bunda bahkan untuk bertanya sekalipun. Selalu ada. Dia dan dia akan berada di sana. Jadi ketika pertama kita, ketika di DPR tentu beda ketika di Jawa Tengah. Begitu kita di Jawa Tengah, saya sudah bilang ke drivernya. Tolong ya Pak, jangan pernah bukain pintu alam. Oh gitu? Iya, perlakukan alam seperti anaknya. Terus apa enaknya jadi anak gubernur? Bapak atas sendiri. Bapak enak lah. Bisa diundang tanpa terus sih. Gimana kalau? Kalau enggak, coba. Ya ada privilege, ada tetap ya. Karena yang pertama dia itu anak tunggal. Yang kedua dia ayahnya gubernur. Kadang orang tua itu tidak sadar mereka memberikan racun dengan cara memanjakan. Padahal ketika kita memberikan challenge, ketika kita memberikan kayak perhatian-perhatian. Tetapi bukan dengan memanjakan. Itu kan yang terbaik. Tapi kalau semua difasilitasi, semua dipermudah, anaknya nanti tidak berkembang. Nanti dia tidak menganggap sesuatu itu bisa instan. Padahal kan proses itu yang paling penting.